Habis beberapa sih Maret ya? Henda Tristan Henda Tristan Lanjut sus Belum belum Udah? Yura Yura Venesia Oh Venesia Yura Venesia Yura Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Prudence Sekali ini saya mau sharing tentang Arisan Digital Dengan memakai aplikasi Android Jadi sekarang ada cara yang lebih praktis Untuk mencari pemenang arisan Tidak usah memakai sedotan Dan gunting-gunting kertas lagi Cara ini juga tidak kalah seru Dengan cara pengocokan arisan secara manual Atau tradisional itu ya Nah aplikasi Android Yang saya pakai disini adalah Spinmuhil Hampir sama dengan Lucky Wheel Yuk sekarang kita simak Bagaimana cara mendapatkan Aplikasi Android Untuk arisan ini Di HP kita Tonton videonya sampai tamat ya Terima kasih Aplikasi yang saya pakai disini adalah Spinmuhil Kita bisa mencarinya di kolom pencarian Playstore Yuk kita download dulu Aplikasinya Dari Playstore Kita ketik di kolom pencarian Ketikan aplikasinya Spinmuhil Lalu kita download Dan tunggu prosesnya Sampai 100% terdownload Nah proses downloadnya Sudah selesai Icon Spinmuhil Sudah ada di HP Cara memainkannya Gampang kok Tinggal klik icon Spinmuhil Tadi Kemudian kita pilih Rodanya mau yang mana Lingkarannya mau yang mana Nah saya pilih yang ini Bisa pilih yang mana aja Nah ini Tulisan-tulisannya Bisa kita rubah Seperti ini ya Kita rubah judulnya Misalkan mau arisan keluarga Arisan sekolah Arisan RT Misalkan ya Gimana keperluan Saya disini pakai Judul arisan keluarga Nah kemudian Kita masukkan Nama-nama Peserta Atau anggota Arisannya Caranya Kita Tekan Icon Atau lambang Plus ya Atau add ini Terus kita masukkan Nama-namanya Nah contohnya gini Saya masukkan Nama endah Kemudian Sudah masukkan Oke Add lagi Masukkan lagi Nama berikutnya Terus Add lagi Begitu seterusnya ya Sampai Semua anggota Arisannya Tercatat Nah gitu Seterusnya Diulang Sampai semua Anggota Tercatat ya Sudah terdata Semua Setelah datanya selesai Kita save Dan sekarang Bagaimana cara menentukan Pemenang arisan Kita tinggal Menekan tulisan Spin yang di tengah itu Nah nanti Rodanya akan muter Dan berhenti Nah setelah berhenti Dia itu menunjukkan Dialah Pemenang arisannya Akan muncul ya Namanya Ini bisa Sesuai kebutuhan juga Mau dikocok Sekali aja Jadi dicari Pemenangnya Satu aja Atau mau dikocok Sekalian semuanya Jadi Sistem arisan Yang dinomor itu Dikocok sekalian Gimana kebutuhan aja Dan gimana Kesepakatan Anggota arisan Seru kan Aplikasinya Dan ini sebenarnya Tidak hanya untuk Mencari pemenang arisan aja Tapi bisa dipakai Untuk keperluan lainnya Misalkan Pembagian tugas Pembagian Warna Atau bagian-bagian Apa aja Bisa mau Membagi baju Bingung nih Baju warna biru Cuman ada Satu Sedangkan Rebutan Orang yang maunya Nah bisa kita Kocok pakai Arisan Jadi diundi Bisa untuk mengundi Barang yang terbatas Sesuai keperluan aja Dan ini seru banget Nah teman-teman Demikianlah Sharing dari saya Tentang Arisan digital Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga Videonya bermanfaat Tonton juga Video-video lainnya Dari channel youtube Pristan and Prudence Dan Jangan lupa Subscribe juga Channel youtube ini ya Biar kita bisa terus Saling berbagi pengalaman Dan informasi Terima kasih I'll see you On my next video Sudah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax